Tentang seorang wanita yang tegar, wanita yang ingin mencapai visi dan mimpinya. Cerita ini memang dimulai dari sebuah misteri yang besar ya. Siapa ini? Sosok perempuan disebut bernama Jeng Yah, terus hubungannya dengan karakter kita. Terima kasih. Lewat cerita Dasyah ini, kita selalu ditanya, sebenarnya true love itu beneran ada nggak sih? Beneran bisa diperjuangkan nggak sih? Tapi cerita Dasyah ini berkesan banget sih romansnya kalau menurut aku. Tapi saya tidak seperti perempuan lain. Saya tidak mau melayani laki-laki yang ada di pikiran saya cuma satu. Kletek. Kita dari awal mendesain serial ini harus ada treatment yang diolah sekali dalam konteks penggambaran Dasyah sebagai karakter sentral dari pada serial ini. Sebuah ide yang kuat dari Dini itu yang membuat saya langsung, oh wow, ini yang bagus. Mengawinkan karakter Dasyah dengan Dian Sastrowardoyo. Dalam mengembangkan karakter Dasyah ini, aku tuh dapat banyak arahan dari setradara kita, khususnya Kamil Andini. Aku melihat gila Dasyah itu adalah Kamil Andini gitu, dengan lempengnya dia diem, tapi tetap dapetin apa yang dia mau. Dia bilang bahwa Dasyah itu orang yang lebih nyaman sendiri, dan lebih nyaman kalau nggak ada orang banyak gitu. Jadi orangnya introvert sekali. Jadi segala macam unsur romans sejarah sama budaya itu tuh masuknya tuh bisa dengan hal-hal yang bener-bener kena ketubuh ya. Kayak misalnya wardrobe, pakai kain, itu udah langsung terasa tuh balutan budaya gitu. Pakai kain tiap hari tuh pegelnya beda sama kita yang pakai baju yang baju modern gitu, dan itu aja udah langsung berpengaruh ke fisiologis kita, berdiri, duduk, jalan. Dasyah itu kalau jalan, kalau gerak tuh bener-bener kayak, everything move with her gitu. Jadi kayak, when she move, when she walks tuh kayak, the whole room moves with her. Jadi ada satu gerakan yang latihan jalan gitu, namanya slow ten, itu diadopsi dari Suzuki Method Jepang. Latihan yang jalannya pelan banget, kakinya nggak boleh lurus, jadi kakinya tuh tekuk terus. Jadi kalau jalan tuh kayak nggak boleh gini-gini gitu loh. Jadi bener-bener kayak ngelayang gitu. Jalan kayak gitulah yang dimiliki oleh cara jalannya Dasyah. Anak weto ku ini pikirannya lain daripada yang lain. Kita paling ngalem. Dasyah tuh emang nggak main-main sih gitu loh tingkat detail dan kerapihan rambutnya, makeupnya, sama bajunya. Itu juga kita nggak bisa buru-buru. Jadi kayak seluruh kru makeup sama wardrobe juga jadi ikut menjiwai ke detail kerapiannya Dasyah gitu loh. Saya punya ide untuk saus baru. Maksudmu saus ku tidak enak. Tidak seharusnya perempuan masuk ke ruang saus. Sebenernya di Gadis Kretek ini segala macamnya tetap berbahasa Indonesia. Tapi logatnya logat Jawa. Secara suara tuh aku banyak mengalter juga cara nafas aku. Jadi kalau aku kan ngomong gini kan nafasnya full. Jadi keluarnya full suaranya. Tapi kalau udah siah tuh kayak nafasnya setengahnya. Saya mencoba remuan baru lagi. Ini berbeda dari yang waktu itu. Aku seneng banget sih dapat kesempatan untuk bisa meranin peran yang beda banget dari aku kayak gini. Dan ini memperkaya aku banget sebagai aktor. Dasyah tuh karakter yang kuat banget. Diterpa badai apapun gitu dalam hidupnya dia tuh kayak selalu bisa tetep punya harapan gitu. Jadi kayak gak pernah hilang semangat dan tetep kekeh sama apa yang dia mau. Soalnya Dasyah tuh tetep menjalani satu persatu. Walaupun keliatannya kita bisa melihat dia jatuh. Kita bisa melihat dia tetep kuat. Tapi dia gak pernah nyerah sih. Itu sih yang mungkin bisa banget diambil sama penonton nanti audiensnya. Yang penting jangan nyerah aja gitu. Hanya karena kamu dipercaya sama Bapak. Bukan berarti terus saya akan membiarkan kamu merusak rencana saya. Sampai jumpa.